Nah, peraturan dari permainan detektif karang ini Yang pertama, dibutuhkan dua orang pemandu Yang pertama, untuk membacakan shift card Dan yang kedua, untuk memandu anak-anak bermain game sini Nah, yang selanjutnya, dibutuhkan dua grup Yang masing-masing grup itu berisi 5-6 orang Dengan durasi maksimal 5-10 menit Dan masing-masing pemain akan mendapatkan 3-5 pertanyaan Nah, untuk cara bermainnya Langsung aja kita mainkan permainan detektif karangnya Pertama, pemain akan berada di luar kotak Atau di luar angka 1 Dan selanjutnya, pemain akan melempar dadu Nah, dadu yang keluar itu adalah Nomor 2 Atau angka 2 Jadi, saat pemain sudah melempar dadu Pemain akan mendapatkan pertanyaan Dari cue card Yaitu dari nomor 2 Jika pemain bisa menjawab pertanyaan Pemain akan masuk ke dalam kotak nomor 2 Tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan Pemain akan kembali ke Atau tetap berada di posisi awalnya Pertanyaan nomor 2 Karang termasuk hewan, tumbuhan, atau batu? Termasuk hewan? Hewan Nah, pertanyaannya benar Jadi, pemain boleh masuk ke dalam kotak nomor 2 Nah, kalau pemainnya salah Kalau pemain salah Pemain akan kembali ke posisi semula Dan di cue card-nya akan diberikan tanda silang Dan di akhir permainan Pemandu akan memberitahukan jawaban yang benar Kepada pemain Nah, pemain yang menang itu Yang berada di posisi paling tinggi Atau angka yang tertinggi Dialah yang menang Nah, itu peraturan Dan apa saja perlengkapan yang dibutuhkan Untuk permainan detektif para Selamat mencoba!